Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasya Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini, saya mau buat brownies hanya menggunakan 1 butir telur jadi 2 loyang Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama, siapkan 300 ml air suhu ruang Lalu masukkan 2 saset kental manis coklat setara dengan 80 gram atau 6 sendok makan Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar Setelah itu, kita ayak bahan kering 200 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 20 sendok makan 50 gram coklat bubuk setara dengan 7 sendok makan 1 sendok teh soda kue Setengah sendok teh baking powder Ini kita ayak untuk memastikan Supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman Setelah diayak, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah Kemudian masukkan 1 butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan Setengah sendok teh panili cair 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan campuran air kental manis Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, masukkan bahan kering secara bertahap atau sedikit demi sedikit Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Setelah seluruh bahan kering masuk dan tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 150 ml minyak goreng atau minyak sayur Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Supaya lebih tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata ya teman-teman Karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, bronisnya bisa jadi bantat Setelah itu bagi adonan menjadi dua bagian yang sama Selanjutnya, siapkan loyang Lalu olesi dengan karlo Karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Loyang yang saya pakai ukuran 16 cm ya teman-teman Selanjutnya, alasi loyang dengan kertas roti Lalu olesi lagi kertas rotinya Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam loyang Kemudian hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Kemudian adonan ini siap, kita kukus Dan sebelumnya kukusannya ini sudah saya panasin ya Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Lalu tutup kukusan Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih Kemudian kukus selama 30 menit Menggunakan api sedang cenderung kekecil sampai matang Setelah 30 menit dikukus Ini browniesnya sudah matang Untuk mengecek kematangan bisa ditestusuk ya teman-teman Selanjutnya, angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang Setelah browniesnya sudah dingin, kemudian keluarkan dari loyang Selanjutnya, beri topping Di sini saya beri topping coklat glaze Untuk topping sesuai selera ya teman-teman Kemudian taburi meses secukupnya Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik Beri buah cherry di atasnya Ini opsional ya Nah, ini dia brownies satu telur jadi dua loyang Sudah jadi Selanjutnya, potong-potong brownies sesuai selera Brownies ini hanya menggunakan satu butir telur Tanpa coklat batang Tanpa oven Tanpa mixer Tapi rasanya super duper enak Super nyoklat Super lembut Dan tidak seret Ini wajib dicoba ya teman-teman Harus dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa Share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa